Halo Rekan semua, selamat datang di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian Silahkan jangan lupa like, komen, share, dan duga subscribe Rekan peternak semua, usaha sampingan ternak ayam lahan sempit di lingkungan padat penduduk memiliki tantangan tersendiri Salah satunya adalah mengenai bentuk atau tipe kandang Lahan yang sempit di daerah ramai membuat kandang ayam harus disesuaikan dengan baik Tujuannya tak lebih agar lokasi yang sempit tersebut bisa lebih maksimal dan dapat menampung sebanyak mungkin ayam yang akan kita pelihara Model atau tipe kandang seperti apa yang paling ideal? Berdasarkan pengalaman yang saya alami, kandang yang paling cocok yaitu yang bisa dimaksimalkan kapasitasnya Yaitu bisa memaksimalkan kapasitas lahan dan juga mudah untuk dikelola Nah kandang tersebut dapat berbentuk kandang tingkat dengan dua atau tiga tingkat sekaligus Kandang seperti ini bisa dipilih untuk memaksimalkan populasi ayam yang akan kita pelihara nantinya Dekan peternak semua Model kandang dibuat bertingkat dengan pintu di samping untuk memaksimalkan ruang atau bagian depan Bagian depan nantinya akan digunakan sebagai tempat pakan Berbeda dengan tempat minum yang akan kita letakkan di dalam Tempat pakan akan diletakkan di luar dengan dinding jeruji Untuk memudahkan pemeliharaan Tempat kotoran ayam akan dibuat miring ke depan Agar kotoran ayam mudah dibersihkan sesering mungkin Tujuannya Yaitu agar lingkungan tidak sampai terganggu dengan aroma dari limbah kohe yang nantinya akan dihasilkan Yang paling penting dalam pemilihan model kandang ini adalah bisa memaksimalkan lokasi yang sempit Serta proses pemeliharaan kandang yang tentunya mudah Dengan pemilihan jenis atau model kandang yang tepat Diharapkan kita bisa beternak ayam dengan sukses Meski di lingkungan padat penduduk dengan lahan terbatas sekalipun Ingat ya rekan-rekan semua Di lingkungan padat penduduk kebersihan kandang menjadi sangat penting untuk kita perhatikan Maka dari itu rekan-rekan semua jangan sampai salah pilih Untuk membuat kandang yang sesuai dengan keadaan yang ada Oke itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini Terima kasih sampai bertemu pada video-video berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya